Meski dihadapkan pada tantangan berat dan ancaman resesi, perekonomian Indonesia mampu tumbuh positif sebesar 5,31 persen year-on-year pada tahun 2022. Salah satu sektor yang menjadi katalis dalam mendorong kinerja ekonomi nasional yaitu sektor industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Ali Murtopo Simbolon mengatakan bahwa Indonesia sendiri berpotensi menjadi pasar utama. Basis produksi dan pusat ekspor industri TPT dan alas kaki dunia dengan memiliki banyak keuanggulan, ia menyebut, pada tahun 2022. Kinerja neraca perdagangan TPT mengalami surplus sebesar 3,71 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat sebesar 3,34 persen dibandingkan periode sebelumnya. Sama halnya dengan alas kaki, yang mengalami surplus sebesar 1,03 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat sebesar 41 persen dibandingkan periode sebelumnya. Ali bercerita, Indonesia sendiri menjadi negara dengan tingkat ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Memiliki peluang terjadinya resesi yang sangat kecil, yakni sebesar 3 persen pada tahun 2023. Selain itu, memiliki pasar domestik yang sangat besar dengan jumlah penduduk mencapai 273 juta. Bonus demografi yang meningkat secara signifikan, serta kondisi politik dan ekonomi yang relatif stabil. Dirinya juga menyinggung, Adidas Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar ekspor industri TPT. Dan alas kaki serta telah merealisasikan ekspor pada tahun 2022 senilai 2,54 miliar dolar Amerika Serikat. Bahkan, ekspor ke negara Eropa mencapai 826,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 33 persen dari total ekspornya. Daya saing yang tinggi menjadi kunci tercapainya kinerja ekspor yang optimal. Walaupun demikian, importasi bahan baku menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Tantangan integrasi rantai pasok sangat penting untuk segera diselesaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!